Saudara seorang warga negara asing asal Cina ditemukan tewas saat berwisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Panyuwangi, Coyotimur pada Sabtu pagi. Korban tewas setelah terjatuh dari atas bibir jurang sedalam 75 meter saat asik bersuap foto. Ada pengunjung dari Cina jatuh ke bawah dan meninggal dunia. Yang Anda saksikan ini adalah video amatir. Sesaat setelah terjatuhnya seorang warga negara Cina bernama Huang Lihong, usia 31 tahun. Korban ditemukan tewas setelah terjatuh dari atas bibir jurang sedalam 75 meter di Kawah Ijen, Panyuwangi, Jawa Timur. Diketahui korban saat itu mendaki Kawah Ijen untuk melihat api biru atau blue fire bersama suaminya dengan didampingi oleh seorang pemandu wisata. Namun nas, saat sedang bersuap foto, korban terjatuh. Lokasi yang sulit membuat petugas harus bekerja ekstra dan butuh waktu 2 jam untuk bisa mengevakuasi korban. Benar, tadi kami ada laporan bahwa ada warga Cina yang lagi menaiki dunia dan diduga mengalami keselakaan. Sementara hasil lidik, sementara bahwa itu adalah keselakaan kemudian. Kondisi korban gimana, dan? Kondisi korban yang jatahkan ada yang beli kalupa di setelah tembunnya dan pakai tutup kiri. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke RSUD Belambangan untuk diotopsi. Rencananya, korban akan dibawa ke RSUP Sanglah Denpasar untuk selanjutnya dibawa pulang ke negaranya untuk dimakamkan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.